saya kalau baca ini nangis kan? nggak ngerti nggak ngerti jadi gue sekarang lagi ada di Bandung gue mau kasih rekomendasi penginapan murah di bawah 100 ribu di Bandung ada nggak sih? lihat nih ada tempatnya di sini kita masuk ke gang sekitar 5 meteran dari gang depan nanti gue tulis deh gangnya gang apa jalannya dari jalannya nah kita masuk ke gang kecil ini nih gang kecil ini ini ada di sini penghinapannya beat and book udah kamar kosong ya udah langsung ke dalam ya assalamualaikum 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 akhirnya saya sampai di bed and book who sang famous bentuk bang ini kan lihat , ini bener gak sih? penginapannya di bawah 100 ribu rupiah betulipe lebih tepatnya berapa? length dari 75Rb sampai 95Rb Rp25.000 sampai Rp95.000 Ini kalau misalkan bisa lo tunjukin Sebenarnya konsep penginapan yang lo bikin Sebenarnya apa sih Kang? Pak Hedek Kang, ada terangkan Konsep penginapannya apa? Bad End Book ini Jadi konsepnya penginapan buat para pecinta buku Jadi kita disini nyediain Buku-buku yang sudah dikurasi Kebanyakan buku-bukunya Sastra, Sastra klasik Ada yang internasional Sama yang nasional kayak Tolstoy Hemingway Kayak Pram dan lain-lain Terus buku-buku lainnya Ada sejarah, biografi Ada juga art dan lain-lain Tapi seiring perkembangan Zaman? Waktu dan orang yang datang kesini Ada masukan ya? Ada masukan Ini kita mengakomodir juga sih buku-buku lain Kayak komik Terus buku-buku yang lebih fun lah Dan lain-lain Kalau buku-buku yang sudah dikurasi Di lantai satu disini Terus buku-buku yang sifatnya lebih umum ada di atas Jadi yang kurasi Jangan harap ada any arrow ya Sama stencil-an Gak ada kan ya Kang? Gak ada lah Ada kalau ada passwordnya Ini kenapa lo milih konsep buku? Emang banyak itu yang suka baca buku datang kesini? Karena pengalaman aja sih Pengalaman Dulu? Dulu karena suka buku awalnya Suka buku, suka baca, terus suka nulis Ini kan kosetnya buku dan background Ini buku semua yang ada disini yang segambreng ini Ini koleksi sendiri atau gimana? Awalnya koleksi sendiri Terus karena suka buku akhirnya mulai hunting-hunting Tapi dipilih gitu huntingnya, gak asal beli Yang paling seneng hunting di Bandung dimana? Hunting pertama di Jalan Keutaman Istri Keutaman Istri Terus di Jalan PLN PLN Terus di Pasar Loak Astana Anyar Astana Anyar Terus Palasari Palasari, itu legendnya tuh Palasari terakhir ya Kalau di Jakarta Dulu dia ini ya Kuitang ya Sekarang udah jarang Jakarta Saya juga suka nyari-nyari buku loak sih ya Semen masih ada Kang, tadi semua koleksi ini Banyak banget nih Ini adalah salah satu judul aja Salah satu yang bikin gue menarik kesini adalah Karena ada buku Pas pada saat liat di Instagramnya Oh ada bukunya nih Konsepnya Terus gue datang kesini Tiba-tiba gue tanya dulu nih Kalau bisa ke dalam hati Kalau gak bisa smoking Gue gak jadi nih Untuk ada smokingnya Harus dong ya Ada rooftop di atas Semua kumpul-kumpul Nanti kita bakal liat Fasilitasnya seperti apa Tapi pengen lu lihat dulu Buku menurut lu Yang koleksinya Paling lu susahin disini apa Kang? Yang paling susah dicari Cari yang didapet Ada buku apa? Buku-buku terbitan Penguin Books Yang mana Kang? Yang mana Kang? Kayak gini Ada World Word Klasik Terus Penguin Books Yang kayak gini Terus Susah ya? Salah satu yang Paling saya susah Nyari itu yang gini Pramudia Nantatur Wah Tapi yang terbitin Penguin Books Gila Mbak Mutian ini bukan Bumi manusia ya Bahasa Inggris loh ini ya Apa ya? Kita ada buku tertua sih Terbitan 1800-an Mana Kang? Mana Kang? Buku tertua Kang? The Kozaken Bahasa Belanda Bahasa Belanda Nah ini Buku-buku tuanya Klasiknya 1884 1884 Kayak lah ya Kurada di jumlah ya Ke blur ya Tuh 1884 Terbitannya Moskow Saya kalau pengen Soal harga Ini udah survei Atau emang Nentuin harga sendiri aja nih 75 ribu Sampai 95 Kita sih Dalam Satu dua tahun Sekarang Sifatnya promo Kang Promo Jadi Benefit memang butuh Tapi yang lebih butuh Kita butuh publikasi gitu Gimana caranya Mendatangkan orang Sebajak banyaknya dulu Kesini Tertarik kesini Terus mungkin Pendapatan Nyimbang lah Dan ada untungnya Memang Dan sebagai info juga Di Bandung tuh Ada beberapa hotel kapsul Yang udah mulai Beroperasi juga Dan ini memang Harga cukup bersaing Kayak yang di Pasir Kaliki aja Terus yang di Ciham Plus tuh Ada juga tuh Yang bikin baru tuh Si Sakti Kapsul Kalau gak salah Ada tuh Ada Riau juga ada Nah emang ini mesti Yoi Mesti Punya ciri khas sendiri Yang pasti Budget Mesti masuk nih Kalangannya Terutama mahasiswa-mahasiswa ya Budget masuk Terus dibikin Sehomi mungkin Jadi seolah-olah Gak ngerasa asing Di tempat orang gitu Kita lihat Fasilitas yang 75 ribu itu Dapat apa aja sih Fasilitasnya Fasilitasnya Disini Pertama buku udah pasti Ada seribuan lah Buku disini Free ya Gak musuh bawa pulang ya Bajet disini aja Terus Ada air panas Air panas Buat mandi Sabun Sampo Gula kopi teh Udah free 24 jam Terus Kalau mau latihan Memanah Free latihan memanah Dimana kan Di belakang Di belakang Di belakang Jadi masih berantakan Belum kita rapin lagi tempatnya Tapi kalau di IG Bisa dilihat Foto-fotonya Ada temu-temu yang lagi memanah Nanti ada IG-nya di bawah Saya tulis ya Eh kan kita lihat Kamar-kamarnya yang ada disini Kamar apa aja Kita ke atas ya Ternyata ini Gue pikir nih Pas gue pertama masuk Ini lemari loh Nih lihat Dari atas ya Lihat Lemari Coba lihat kan Dalamnya apa kan Ini kang Mas izin mas Ijin gak mas Lihat ya Oh lihat dulu Ini kamar Ternyata dibalik lemarinya Tuh Kamar Pengaruh buku juga nih Pengaruh literasi nih Bikin ginian Iya Narnia Oh iya Narnia ya film ya Coba lihat Bentar ya mas Ini kamarnya segede Tuh Kecil gini Single Single Kadang-kadang ada yang Maksain juga Pengen berdua disini Wah Kalau gak keberatan sih Gak masalah Enak sih kalau berdua nih Hanut Hanut Tanggep-tanggep Ini koleksi bukunya yang tadi Yang ini Klasik kedua Ini komik-komik Mulai komik Iya Komik sama timlet Timlet Ada ini Ada Ini menyebutnya Wall of Love loh Oke lihat Kamar berikutnya Ini kamar gue nih ya Ini kamar saya Yang semalam gue nginep disini Puntun ya kang Ini Saya berantakin Belum diberesin Di kamar gue ini ya Belum diberesin Tuh Kasur ya Bisa buat berdua sih ini Tapi enakkan sendiri Next Kamarnya Di luarang bukunya ini ada Yes Ini kamar budget berapa kang 95 950 ribu ya Style-nya udah bohemian Wow Ini kamar yang 950 ribu 95 ribu Ada Ada pulele Ada piramid Ini ya apa Gipsi-gipsi gitu ya Gipsi-gipsi ya Gipsi Terus ini Kamar mandanya di sebelah kiri Kalau mau nulis Ada sini ya Kalau yang suka nulis Bisa di sini Wah Kamar mandinya Sebiar 150 ribu Bisa suka nanya Kalau di plot Mana kamar mandinya Nah ini Kenapa orang lebih seneng ya Mana kamar mandinya Karena suka lihat Bersih apa enggak Gitu Nih Nah ini ada lagi Ruangan pegang Kalau mau masak Udah free Disini disediain Kompor Terus Bumbu-bumbunya udah disediain Terus tadi udah ada Terus Kalau yang long stay Misalnya tuh Pengen nyuci Udah disediain Mesin cuci Wow Lihat loh Wow Sip Dapur Ini book tunnel Cerit aja Book tunnel ya Koleksi-koleksian Kebanyakan Latyo Sama majalah sejarah Yap Saya ini inspirasi Buat kamar gue juga Ntar Ini ruangannya Ini ada yang unik Disini kang Saya lihat kang Balkonnya Ini Ini enak banget sih Kalau buat nulis Disini Kita sediain meja Kalau ini kan masih room Ini ada Buah apa ini kang Walu ya Aduh markisa Kalau gak salah Wah markisa Aduh bukan markisa Ini kalau kamu memang Pengen bikin Terus pas lagi mateng Kita kasih Ini dulu ya Ada Kamar mandi juga Satu lagi Kamar mandi yang buat Sharing Kamar mandinya Nah ini kamar mandinya Kamar mandi sharing Barang-barang Cukup bersih Ada air hangatnya juga Pentingnya Karena kalau Bandung Agak dingin Suhogi Tan Malaka Buku-bukunya Tan Malaka apalah Ini yang sekarang Lagi kontroversi lagi Buku-bukunya lengkap Di bawah Boleh mandi lu Buku-buku yang pendek-pendek Buku gi juga ada di bawah Catatan seorang demonstran Kang lo bikin ini Belajar sini kang Agak terang Dari tahun berapa sih kang? Patokannya bisa kelihatan disini Tamu pertama Mana mana yang pertama? Tamu pertama itu Ulva Mana sih Ulva? Ini September 2017 2017 Ya Ulva Geliste kan IG-nya apa? Ada Halo si nanti man Wajib mencatumkan IG-nya tuh Jangan cuma tulisan Wajib mencatumkan IG-nya Jadi kita mulainya Akhir 2017 Akhir 2017 Ini selain orang lokal Ada Luar yang udah kudek sini Kayak orang Malaysia mungkin Malaysia belum sih Yang luar belum? Belum Karena Baru juga ya Karena baru Terus kita Secara sistem belum siap Belum siap ya Ke trak lokal Ke Mitra Aladin Belum Tapi kalau kata Gue sih enakan yang Langsung direct Ke yang Apa? Betul Ownernya gitu Karena Kalau buat harga juga ya Emang bersaingan Lebih Menurutku jadi lebih Bersirat-urahabi aja Karena kan inti dari backpacker Adalah Jadi berteman gitu Jadi itu Kalau lewat mesin kan jadi Ya udahlah gitu Berteman gitu Kalau ini kan ada ikatan lain juga Terus kita bisa milih-milih juga Tamu sih Bukan Pemilih ya berarti Milih Karena kan kita Ada aturan tertentu Kayak yang belum Nikah Berdua Berdua gitu Dan lain-lain Kita bisa pilah-pilah dulu gitu Mungkin kalau ya Cowok sama cewek Belum nikah Mungkin Dengan tidak mengurangi Rasa hormat Kita tolak gitu Tapi jangan juga Tuh hati-hati loh Cowok sama cowok juga Bahaya loh Sekarang mah Sekarang mah Diragukan kan Cewek sama cewek juga Belum tentu Cowok sama cowok juga Belum tentu Sama aja Yang tau cuma Tuhan di atas lah ya Mencegah aja lah ya Setelah itu mah ya udahlah Kalau masing-masing Yang penting dosa Nggak ke yang punya gitu ya Kita ngejalanin prosedur lah Kayak Kalau mau nginap Kalau couple ditanya buku nikahnya dulu Oh ya Kalau saya nikahnya siri Gimana kan Oh kalau nggak ada buku nikah Berarti foto pas nikahannya Oh yaudah gampang di edit dulu ya Yang menjaga photoshop Gampang di edit dulu ya Ya itu bener ya Maka jarak ganda niata Jangan nggak 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 Jangan dicontoh Jangan dicontoh ya Yang penting nih Buat rekomendasi buat lo Yang mau ke Bandung Dengan budget yang minim Ada sebuah penginapan di Bandung Letaknya di jalan Sindang Sirna 2 Sindang Sirna 2 Tepatnya di Karangsetra Kolam Renang-Kelangsetra Gitu di belakangnya Itu Gampang banget deh ya Disitu ya Udah ada Bed and Book 75 ribu rupiah Sampai 940 ribu rupiah 95 ribu Oh iya Kalau gue kemalen 75 ribu rupiah Sampai 95 ribu rupiah 75 sampai 95 ribu Di bawah 100 ribu Itu yang pasti ya Kang ya Ini view dari rooftopnya Bisa lihat Rafael Nadal sama Venus Williams main tenis di sini Ini masih renovasi ya Nah di bawah ini ada Tempat berlatih memanah Coba berantakan Belum dirapihin Habis dibangun Mungkin nanti ya setelah Lebaran Sekarang udah Gus Gus Ya itulah rekomenasi buat Kamu semua yang mau main ke Bandung Dengan budget yang minim Jangan takut Ada sebuah hotel backpacker Di Karangsetra Pokoknya di Karangsetra Di Karang Apa Serna Serna Jalan Sindang Serna 2 Jalan Sindang Serna 2 Pokoknya gampang deh ya Lihat di IG-nya aja di bawah ini Saya Rupap itu dulu Mau kelembang saya ya Daaah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax